Rencana pemberian subsidi untuk mobil listrik kembali digaungkan pemerintah. Besaran subsidinya mulai dari 5 juta rupiah hingga 80 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwangkarta Sasmita 14 Desember 2022 kemarin. Agus mengatakan, pemerintah belajar dari negara-negara di Eropa yang memberikan insentif pembelian kendaraan listrik untuk warga mereka. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia. Untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar 80 juta. Untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar 40 juta. Dan juga untuk motor listrik, motor listrik yang baru itu akan diberikan insentif sekitar 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik itu akan diberikan insentif sekitar 5 juta rupiah. Ini kami melihat ini sangat penting karena kami belajar, Indonesia belajar dari berbagai macam negara yang sudah relatif lebih maju dalam penggunaan elektrik vehicle, baik itu mobil maupun motor listrik. Contohnya negara-negara di Eropa. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemberian subsidi ini belum final. Menurut bendahara negara ini, Kementerian Keuangan masih menghitung struktur insentif yang diberikan. Saat ini, setidaknya baru ada dua pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Keduanya adalah merek asal luar negeri yakni Hyundai asal Korea Selatan dan Wuling dari Cina. Peneliti transportasi di Masyarakat Transportasi Indonesia, Indira Darmayono, mengkritik rencana ini. Menurutnya, lebih baik subsidi kendaraan listrik dialihkan untuk transportasi publik. Jadi, fokus humanitas mungkin lebih baik untuk mensubsidi kendaraan umum listrik. Jadi, membuat transportasi itu affordable bagi masyarakat umum dan tadi membantu mobilisasi orang yang memang membutuhkan. Daripada untuk kendaraan pribadi. Jadi, mungkin lebih banyak bus listrik nantinya, kereta listrik, dan sarana-prasarananya tadi. Ini akan memindahkan masalah, masjidnya tetap dapat, dan energi yang terbuang kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum ya.